Kepastian pertandingan tunda antara Persija Jakarta kontra PSS Sleman akhirnya menemui kejelasan. Pertandingan tersebut akan dilanjutkan di Stadion Sultan Anggung Bantul pada Minggu 8 Januari mendatang, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dipastikan lewat keputusan Operator Liga 1, PT Liga Indonesia Baru. Laga kedua tim itu sejatinya telah berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 23 Desember lalu, di bawah kepemimpinan Wasit Ruli. Sayangnya, laga tersebut harus dihentikan pada menit ke-47 dalam kedudukan kosong-kosong. Laga itu dihentikan karena hujan deras yang mengguyur Stadion Manahan Solo, yang membuat lapangan tergenang air hingga tidak ideal untuk digunakan lagi. Sementara itu, Kubu Macan Kemayoran, yaitu Persija Jakarta, akan memulai latihan kembali di Nirwana Park Bojong Sari pada Rabu ini. Seluruh elemen tim akan bersiap untuk bekerja keras dalam latihan di bawah komando pelatih Tomasdol. Tim pelatih telah menyusun program untuk sesi latihan perdana. Pada hari pertama nanti, para pemain akan menjalani cek berat badan dan lemak tubuh. Kemudian di hari berikutnya, mereka akan mengevaluasi tingkat kebugaran pemain dengan beberapa tes di lapangan. Sementara itu, PSS Sleman juga akan kembali berlatih di lapangan Pak Kembinangun Sleman pada hari Selasa kemarin, setelah mereka sempat diberi catah libur 10 hari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.